Rizky Bilar kembali mencuri perhatian publik karena video yang memperlihatkan dirinya salat sambil menggendong anak. Dalam video di Youtube Leslar Entertainment, Rizky Bilar terlihat sedang salat berjamaah sambil menggendong putranya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Seperti anak bayi pada umumnya, Fatih tampak gelisah di gendongan sang ayah yang sedang salat, Fatih bahkan beberapa kali menepuk wajah Rizky Bilar. Aksi Rizky Bilar menggendong anak saat salat sontak menuai beragam komentar dan kritik warganet. Warganet heran mengapa suami Lesti Kejora tersebut tidak menitipkan anaknya selama dirinya salat. Kayaknya mereka cuma berdua di dunia ini sampai nggak bisa titipin sekian menit, tulis Andini di TikTok. Kenapa nggak dititipin kan ada kameraman, tulis Leopadra. Kan bisa dititipin dulu sama asistennya, hadeh, tulis Fitri. Lantas, bolehkah salat sambil menggendong anak menurut Islam? Mengutip Lamanenu Online, salat sambil menggendong anak hukumnya diperbolehkan dan salatnya tetap sah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan pernah menggendong Umamah binti Zainab dan Abu Al-Es bin Rabiah. Dari Abu Qatadah Al-Anshari, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Al-Es bin Rabiah bin ABD Syams. Jika sujud, dia, Nabi, meletakkan anak itu, dan jika berdiri, dia menggendongnya kembali, hair Anas bin Malik. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggendong anak saat salat, yaitu tubuh dan pakaian anak harus suci, serta orang yang menggendong tidak boleh melakukan gerakan yang membatalkan salat, mengulangi gerakan lebih dari tiga kali. Dengan syarat pakaian anak kecil, dan badannya harus suci, dan, pekerjaan yang sedikit tidak membatalkan salat. Pekerjaan yang banyak, jika berbilangan dan tidak terus-menerus juga tidak membatalkan salat, jika terus-menerus, maka batal. Dan ini adalah dalil dalam mashab syafi'i, perihal keabsahan salat seseorang yang menggendong anak laki-laki ataupun perempuan, baik dalam salat fardu, maupun sunnah, bagi imam, makmum, dan orang yang salat sendiri, imam syafi'i, halaman 369, dikutip dari NU Online.